Intro Bapak ibu di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Google Slides Google Slides ini adalah salah satu situr dari Google yang berfungsi untuk melakukan presentasi kita buka aplikasi Google disini klik di pojok kanan atas lalu cari slides kita langsung praktekkan saja ya Google Slides sama seperti Google Docs seperti Google Seeds mereka memiliki template-template yang bisa langsung Bapak ibu gunakan bisa di-breakdown template-nya ini ada banyak template-nya bisa dipilih salah satu misal saya pilih yang ini yang Resip Showcase klik maka secara otomatis nanti akan download nih si Google Slidenya oke setelah terbuka semuanya menu-menu di template-nya ini Bapak ibu tinggal lakukan pengeditan pengeditan misalnya ganti disini kata-katanya ini bisa dimodifikasi entah tulisannya diperkecil atau ukurannya diperlepar nah kurang lebihnya gitu ya Bapak ibu ini bisa ditambahin foto kita sendiri bisa diletakkan di sana ini foto-fotonya tinggal dimasukkan kata-katanya juga tinggal diganti kalau penggunaan template kurang lebih sama di Docs maupun Excel jadi kita tinggal pakai tinggal hanya mengganti sedikit-sedikit saja baik seperti video-video sebelumnya saya juga sayang saya ingin tampilkan kepada Bapak ibu adalah bagaimana sih menggunakan slide dari dokumen yang benar-benar kosong nah disini saya pilih blank nah kemarin apa dulu nih yang harus kita lakukan begitu kita punya blank dokumen ganti dulu ya judulnya ganti judulnya misal saya buat presentasi IPA ke 1 nah file-nya saya buka google drive saya di google drive saya langsung punya file harusnya ya saya punya file namanya apa tadi presentasi presentasi ipa 1 nah ini presentasi ipa 1 udah ada file-nya ada di luar file nah ini presentasi ipa 1 misalnya disini ketikan judul pertama google slides saya rasa banyak orang yang sudah familiar kita lihat ya menunya ada apa aja nih disini ada menu file ada menu edit view insert format slide range tools addon and help oke saya mau ganti kok desainnya putih banget ya gitu gak ada desain lain nah kita bisa pilih nih di sebelah kanan ada yang namanya themes coba cari kira-kira pengen desain yang mana ya yang cocok temanya dia langsung masuk ke sini ipa 1 misalnya mohon maaf jika salah ya bapak ibu guru ipa misalnya ini sistem pencernaan contoh ya sistem pencernaan bagaimana proses pencernaan makanan pada ini sub judulnya jadi biasanya nih yang kayak gini ini judulnya lalu ini sub judulnya sub judul itu gambaran singkat dari apa yang akan kita pelajari hari ini nah ini kan slide pertama sudah ya saya ingin menambahkan slide berikutnya bisa klik kanan lalu news slide atau disini ada contekannya nih bisa juga menekan tombol control dan M nah news slide ya slide baru berdasarkan tema yang diberikan hmm misalnya gini ini yang kedua pengertian sistem ini textnya nanti bisa diisi sistem adalah dan seterusnya bisa diisi nah pengertian sistem sistem adalah dan 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 nah bapak ibu tambahkan slide berikutnya untuk materi berikutnya satu lagi disini di bagian hmm layout ya di bagian layout coba bapak ibu klik nah layout itu ada yang title disini ya title ada section header ada title and body ada title and two columns ada title only ada one column text dan seterusnya ini bisa dicoba-coba misal saya butuh tampilannya kayaknya dibagi dua nih kalau daftarnya gak terlalu banyak jadi gak usah panjang-panjang bisa pilih title and two columns nah disini jadi ada judul bisa judulnya nanti ditaruh disini lalu disini ada materi disini ada materi nambahkan gambar bisa cek dengan pilih insert lalu image nah kalau gambarnya ada di komputer kita pilih upload from computer misalnya gambarnya ini dulu ya betul oke proses creating image oke lalu nanti ini image nya tinggal dimasukkan kecilkan ini contoh gambar dulu ya bapak ibu saya tidak memiliki gambar kebetulan disini hmm ya berikan gambar-gambar penunjang untuk lebih memperjelas materi yang bapak ibu sampaikan nah kalau semua materi sudah dimasukkan ke dalam slide kita misalnya slide terakhir saya pilih layout nya section header misalnya begini sekian ya seperti itu menambahkan slide mengganti tema untuk desain dan sekarang kita bisa menggunakan disini ada yang namanya transition transition itu apa sih transition itu adalah animasi perpindahan dari satu slide ke slide lainnya jadi kalau ini saya jalanin kalau ini saya tampilkan saya tampilkan dengan mengklik menu present nah ini start presentation atau tekan ctrl f5 tampilannya seperti ini ya botai nah sistem pencanaan di klik langsung ganti pengertian sistem di klik langsung ganti slide berikutnya di klik langsung ganti di slide terakhir kalau di klik dia kembali ke awal ya kembali ke desainnya oke itu cara mempresentasikan nah tadi saya ingin memberikan satu hal yaitu tentang transition nih transition ini transitionnya motion kan ya pilih tadinya kita gak ada apapun nah misalnya ini fade atau flip ya flip kalau flip mau yang lain oh ya silahkan stop dulu pengennya gak flip yang lain cube misalnya play nah contohnya cube kayak gini tinggal bapak ibu pilih mana yang bapak ibu sukai untuk presentasi bapak ibu sekalian ini saya stop ini motion oke seperti biasa ini sudah langsung otomatis tersimpan di drive saya you created today ini ada disini jadi ini saya tutup aja langsung gak usah di save saya tutup langsung terus saya buka presentasi ipa maka ini hasilnya sama nih seperti yang terakhir kita buat oh iya bapak ibu juga bisa menekan tombol escape ISC yang ada di pojok kiri atas keyboard bapak ibu untuk keluar dari presentasi yang sedang bapak ibu lakukan oke saya rasa cukup untuk pengenalan google slide silahkan bapak ibu berlatih gunakan sebanyak-banyaknya waktu untuk menganalisa menu-menu yang ada pada google slide semakin banyak bapak ibu berlatih semakin banyak bapak ibu mencoba menu-menu yang terdapat pada google slide maka bapak ibu akan semakin lahir saya harap ini membantu video ini membantu bapak ibu dalam memahami google slides mohon maaf jika ada kekurangan terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir saya akhiri wassalam selamat menikmati selamat menikmati